Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini kita masih di kandang Kita siang ini akan mengantarkan Paket breeding ya Ke Ciamis Tepatnya di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Yang pertama yang kita akan kirimkan adalah paket breeding Ini pejantannya masih di usia setahun ya Kelas B Ini masih usia setahun Badannya di B Kemudian akan ditemani oleh dua gadis cantik Ini dombanya Nah ini dua gadis cantik yang ini Bibit masih muda Dan sudah kita pijahkan mudah-mudahan tidak ada gangguan ya Ini juga sama Ini si cantik ini yang tanduk ini Bibit di kelas B Ya ukuran sedang artinya ukuran sedang Petani biasa umum menyebutnya kelas B, kelas A, kelas C Begitu Nah ini dua berarti tiga ekor Ditambah bakalan breeding daraan dan tenan Ini dua ekor disini kita pisahkan nih yang cantik-cantik sambung dan delapan ekor di kendang koloni Dan ini nih lagi kita kasih pakan dulu pemirsa Daraan calon bibit Ini galur murni Galur murni pamiarsha artinya perkawinan doma garut dengan doma garut ya Baru usia 4-5 bulan Ada bahan yang usia 5 bulan nih yang putih nih Yang ini akan ke A ini Karena baru 5 bulan sudah besar ya Nah begitu pemirsa kita akan menuju tempatnya yang baru Sekarang lagi kita kasih pakan dulu pagi ini Mudah-mudahan sehat beranak-pinak di tempat yang barunya Ini pesanan dari Pak Haji Kodik ya Yang ada di luar negeri lagi merantau di Amerika Serikat atau di USA Kalau kita mah usate orang Sunda asli Nah ini mah usahnya usah beneran Saya tidak pernah ketemu dengan beliau Cuma pihak WA saja Dan langsung percaya Kemudian pesan beberapa paket untuk bakalan breeding Ya demikian Pemirsa ikuti terus konten kandang doma saung tani Kang Haji Odik ya Ini saya baru mau berangkat hari ini Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa di perjalanan Selamat sampai tujuan Bapaknya sehat yang lagi di Amerika Keluarganya juga sehat Bapaknya sehat dan domanya mudah-mudahan ini Benatan kesayangannya nanti marulus di kampung halaman Tuh Pemirsa Setelah sebabara poe kesak tarajang dering Rengastiris yang kuring ya Nyeri awak Lalu lulus Campur aduk Batuk Sesek nafas Utama nama itu bisa sare alias molor Ayo nama Nganterken Iya iya bager Tinggal Tung-tung kebudak letik kelas B pengelak 2 calon tejantan tanup gayor ke rancah ciamis eh ngereret nyak lah nam cing mulus alhamdulillah sekarang kita sehat kembali ini jadwal pengiriman yang tertunda akan kita lakukan pengiriman sekarang di jumat berkah hari ini dahan-dahan berkah bagi semuanya amin pengirsa bismillah ini kita sampai alhamdulillah walaupun hujan ini pamanak itu pengirsa lokasinya disini ini di di kerta kerta lupa lagi lah pokok nama desa si sondrol kecamatan rancah kabupaten ciamis ini alhamdulillah pas datang pas hujannya redak panuh berem pamiyarsa serinyuh lama di simpuring kita aku akur jengla murusin koring jam 10 selamat sederah assalamualaikum pak pamanap ini pak odik saya sudah ketemu sama pamanap dan ini dombanya pamiyarsa sudah sampai dan ini kandangnya kita mendarat dengan selamat alhamdulillah kita menurunkan dulu domba yang kita bawa pamiyarsa bisa dilihat mumpung ini cuacanya cerah jantan upamibade nyukuran dua bulanan ini 5 sasih masih terus 5 sasih tiasa sampai dicukuran jadi supaya hangat tubuh karena usia genep bulan doma ngawitan dirahi pertama siap untuk kawin produksi supaya anak bersih sehat indukan anak boleh dicukur jadi dicukur nginjak usia genep 7 bulan 2 sasih andai masih usia opat 5 bulan tidak mencukur selesai masjid jika anak manjang ini mencukur saya lelah tukar pikiran untuk di mencukur saudara orang sama-sama diajar gitu nya ulasungkan setelah usaha jadi orang jadi persahabatan persahabatan masalah hasil urusan orangnya bagian dari ikhtiar wajib ikhtiar margina orang di rawat barang bernyawa jika orang perlu dahar perlu diurawat perlu diurus jadi buburu sambil orang diurunkan karena kewajiban merawat ciptaan sama-sama ayam 2 kolot 2 kolot 2 kolot 4-5 bulan bakalan hendukan penyiasa nah ini big ya bibit big si cantik bapak bisa bapak bisa meninggal sehat saya terima kasih bapak bisa terima kasih terima kasih Memang koloni ayah kelebihan ayah kekurangan pak Pami nyeri panon hiji nyeri panon sadayana Tadi nama keluar ada keluar aja Pami orop ayah no orop hiji dua itu mah terbahaya pak Orop bapaknya beren terang lah dibiarkan ke etamah damang Karena penyebab penyakitnya kalau orop itu adalah virus pemiarse Jadi virus itu penyakit orop atau blutogo itu akan sembuh dengan sendirinya Walaupun yang menyebabkan kematian itu bukan oropnya Bukan virusnya tapi karena tidak makan ya Karena mulutnya baru suh Begitu Kalau yang menyebabkan kematian cepat itu adalah penyebab penyakit yang disebabkan bakteri Bukan Ada penyakit tapi sami itu gimana ya? Belan Ada penyakit tapi sami itu? Tidak ada penyakit tapi sami itu? Sami pak Kan harusnya nih padanya? Sami iya mah sami itu sama garut saja Anu ageng dari dimana ya? Niusul 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 Ini Kang Ade nih Abah nih nyusul kesini Aduh hujanan saya baru datang nih apa sampai misul ke sini sesebatan katinya ditepungkan kusawung tani Bamiyarsa ada yang bakalan breeding naungkul ada yang lepas sapi kita pakai breeding kita lanjut pamiarsa kita belajar sambil lihat yang lain ya ternak yang lain ini dari pakan saja nih ini bisa dibilang ya tidak maksimal dari pakan saja walaupun kita kasih genetik yang bagus tapi kalau faktor pakan perawatan kurang ya ya akan tidak maksimal pertumbuhan dombaknya ke anaknya ke produksinya gitu jadi faktor pertama ketika mau memulai breeding itu kita harus dimulai dengan punya bangpakan begitu jadi nantilah saya ngobrol sama Pak Manap ini bagaimana di sini sehingga rumputnya sejenis dan rumput kebon padahal doma sebagus apapun penyebab penyakit kematian dan lain sebagainya itu adalah faktor pakan pamiarsa begitu kemudian yang kedua selain jenis rumput yang diberikan juga faktor yang paling utama keberhasilan dan beternak itu jangan gonta ganti eh antara hijauan misalkan dengan fermentasi atau sering terlalu sering memberi fermentasi sebaiknya dicampur misalkan pagi memberi fermentasi atau silase sore diberi hijauan dan jangan lupa pakai pakan pemuat selain genetik seperti ini ini genetiknya kan domba garut sayur ya ini sudah tua nih ini sudah tua tapi pertumbuhannya kecil kalau pun kalau genetik begini dikasih pakan apalagi model begini ya udah susah pertumbuhannya ke hambat kalau tidak pemirsa Pak ya teh jukutnya pak jukutnya sejenis jukut kebunnya jadi kendalanya itu apakah belum nanam areal bangpakan rumput 80 batak 80 batak populasi ya sebera ekor 50 ekor 80 batak dan nganalkan rumput kebon nah itu pemirsa Pak Odik yang ada di luar saya sarankan Bapak untuk kita nanam dulu bangpakan Pak karena keberhasilan beternak nomor 1 itu adalah pakan karena begini Pak jadi domba sebagus genetik seperti ini ini usia 5 bulanan ini sebagus begini kalau faktor pakannya jelek nanti ini pertumbuhannya bukannya bagus malah bisa sakit bisa mati karena kematian domba itu ruminansia itu penyebabnya adalah dari perut dari hijauan dari pakan kalau yang penyakit seperti sakit mata orat itu mah penyakit di luar itu mah bisa diobati jadi ini karunya ini nih Pak Manap ini Nungarit lain 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 ngabela Pak Manap tapi dengan dengan keadaan yang sebenarnya begitu nyapanya kita supaya evaluasi ya supaya evaluasi saya evaluasi apa saya melihat keadaannya begini kalaupun saya kasih domba seperti model ini model ini model ini kalau faktor bang pakannya belum mencukupi kuncinya domba itu eren sebe lain eren ewe Pak dengan kualitas pakan yang bagus ya Pak eren sebe senes eren ewe gitu ini dombanya sudah nyampe bakalan ini sebanyak 10 ekor ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 9 10 kemudian paket breedingnya belas ini ya kira lebar kan breedingnya itu pemakanan kira nah ini paket breedingnya Pak Miarsa apalagi ini ini kan sudah kita pijahkan proses pembelahan sel itu anaknya mau 1 mau 2 mau 3 itu tergantung pakan Pak Miarsa selain genetik genetiknya harus genetik prolific juga faktor pakan sangat mempengaruhi domba yang prolific akan menghasiskan anak 1 kalau pakannya ya kurang baik begini begitu saya bukan ini 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 untuk pengetahuan semuanya saja ini kandangnya belum beres Pak Miarsa Pak 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 ini Pak ini Miarsa Pak Manap dengan si ganteng kalem yang domba barunya ini 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 bager Pak kade gaduh cocokan engal ini baru mau plek opat baru 2 tahun ke genet dalapan pengelak nah ini gaduh cocokan engal bapak nunggu rilis 2 masih muda kelas B semuanya mudah mudah marul kat titipan sim kering Alhamdulillah Pak Miarsa bisa silaturahmi di sini di kandang Pak Manap di rancah desa Cisontrol ya Ciamis kemarin kita Pak ayah anu periok didugikan kekabih taros kenen mengpungkak dia nah nanti kita pungkul pangg terus makan terus ya kita masalah pokokan nama bapak ayah nama konsultasi ke abis gitu seperti sekopungkur kudang nengkeng terus bapak abis sarankan membawa konten saung tani barin ngali istirahat namun bisa hatam terakhir ayah 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 ini ini pekerjaan sunnah Rasulullah salam dan para nabi semuanya adalah seorang ternak kemudian di gunung jadi nyunah banget begitu namun orang kalau hak pelehek nanti kita pertanggungjawaban diberi lengan dua diberi kaki dua diberi anggota badan sehat tapi dipakai ngedul nah mana jadi pengedulan lain digunakan Pak hatun nuhun ya Pak ya habis hadiah nanti saung tani kalau sekarang mau ngarit dibuka hiji helah buka helah buka helah lamun lamun gas halus iya nah ternak lakak karak tuh pamiyarsa saung tani pengkernah pengkernah buka pengkernah pengkernah tuh harta tata doma harta harta doma doma ayah tata harta sen doma nyangakin doma nampi harta sen cing barokah bapak cing sehat keluarganya cing sehat ulah putus asa beternak geluti sen nikmati ripuh yang susah senang ripuh nabbebeja kabatur senang nabbebeja amin 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 ya begitu pamiyarsa kita nanti kita akan kembali lagi ke sumedang ya alhamdulillah sudah selamat mendarat di tempat barunya demikian salam ngarit pokoknya salam peternak bangga jadi peternak nih salam ngarit wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum nih kita setirahat dulu di rumah majikan barunya saya bisa nabbesan di aduk di jamu pamiyarsa haris sama tukang narit yang penting orang itu berpikiran penting doma keparap gitu sama apalah mau marap doma doma dia marap orang gitu kelas man kelas kelas